assalamualaikum hai selamat datang di channel gulden channel yo ya halo teman-teman semuanya jadi saya ini masih dalam keadaan koronal covid ini saya gabut untuk melakukan apa aktivitas di rumah ini jadi daripada saya gabut di rumah mendingan saya ngevlog untuk daily vlog saya bakalan banyakin daily vlog di channel ini ya teman-teman jadi saya bakalan bersihin kamar ini yang sangat berontakan coy ya disitu ada tempat ini dan ini oh gila pusing liatnya coy jadi saya bakalan bersihin semua ini langsung kejap coy oke jadi saya bakalan bersihin semua ruangan yang ada disini coy oke tanpa basa-basi langsung saja kita bakalan bersihin kamar ini ya guys jadi saya bakalan bersihin di daerah yang pertama saya bakalan bersihin di daerah yang saya sering gunakannya itu di meja belakang ini coy saya bakalan bersihin di daerah ini dulu lalu saya bakalan bersihin daerah yang di bawah lantai dan setelah itu saya bakalan bersihin daerah yang ada di sekitar lemari ini coy di lemari itu ya dan mungkin saya bakalan bersihin di bagian meja kerja gue dulu coy ya karena di bagian meja aku itu sangat berontakan coy jadi saya bakalan bersihin di bagian meja aku dulu dan setelah itu kita bakalan bersihin di daerah lain oke selamat menikmati ya selanjutnya kita bakalan bersihin di daerah yang ada banyak bukunya itu setelah itu kita bakalan bersihin daerah yang ada di kardus sebelah sini dan saya juga bakalan rapi di bagian-bagian yang ada di atas lemari ini dan saya bakalan masukin bagi bajuku yang ada di atas lemari ke dalam lemari karena itu hal yang sangat paling tidak saya suka itu karena saya ingin yang simple untuk saya gunakan jadi saya biasanya taruh di atas lemari dan sekarang saya bakalan ingin merapikan tempat ini jadi saya bakalan masukin di ke dalam lemari tersebut coy oke teman-teman jadi saya bakalan meresin yang di bagian disini dulu setelah itu saya bakalan pindahin buku-buku yang ada disana dan saya bakalan pindahin dan saya bakalan pindahin buku-buku ini ke dalam box yang ada disini kelihatan oke selesai kita aku bakalan beresin-beresin dulu coy oke yang baju kotor saya bakalan taruh disana dulu oke oke coy jadi ini adalah barang nah ini coy ya biris-biris di tempat ini dulu saya bakalan taruh itu dan itu dan itu ke dalam sini dan lanjut oke oke coy jadi ini adalah hasil tadi saya bersih-bersih dari yang disana tuh ini ini semuanya disana dan saya bersih-bersih ini dan hasilnya seperti ini coy oke oke kita bakal capek juga ya kita bakalan lanjut lagi untuk bersihin ini untuk masukin ke bawah sini dan ada dus di dalamnya oke langsung saja let's go oke 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 jadi teman-teman saya sudah bersihin di bagian meja dan bagian lantai yaitu bagian di buku-buku disitu ya teman-teman dan sekarang saya bakalan bagian yang disebelah sini ya ke sebelah sini, dan saya bakalan beresin, dan saya bakalan menaruh dus yang disana dan disini untuk kesini, dan setelah itu kita ke saat yang terakhir untuk membersihkan baju-baju saya yang di lemari ini teman-teman memilihkan dari baju yang di atas ke dalam lemari oke, langsung saja kita bakalan lanjut bersih beres yo, halo teman-teman, ya jadi saya itu istirahat tadi siang ya teman-teman jadi saya gak sempat untuk lanjutin dan tapi saya sudah melakukan beberapa perubahan di kamar ini ya teman-teman dan saya bakalan lanjutin di malam hari ya teman-teman teman-teman, teman-teman oke, jadi saya bakalan lanjutin bersih-bersih di ruangan ini, jadi stay tune terus, oke, oke jadi aku jadi aku bakalan beresin di tempat yang ini ya dulu ya teman-teman dan disini itu sudah ada sedikit perubahan di tempat ini ya teman-teman ya sedikit mantap lah ya oke, jadi saya bakalan beresin di bagian ini oke saya bakalan beresin di bagian ini dan ini sepertinya oh, apa ini? nah, seperti ini ini sudah selesai, jadi langsung saja kita bakalan bersih-in di daerah yang di atas itu masukin ke dalam situ ya oke tetap selamat menikmati ya teman-teman, jadi tinggal yang saya harus lakukan adalah untuk menaruh ini cuy saya bingung saya bingung untuk menaruh benda yang di mana gitu ya atau enggak di sana ya di situ apakah bagus cuy dan ini saya menggunakan lensa white ya di wah mantap juga nih dan menyapu cuy menyapu ruangan ini dan selain itu tugas kita selesai dan videonya bakalan selesai tapi ya jika kalian mau skip skip aja pada ini ya oke saya bakalan laru ini ya ini dulu cuy secara saya bakalan taruh ini di sini dan saya bakalan nyapu setelah itu kumpulin sampahnya di sini cuy oke jadi misi terakhir sekitar adalah untuk menyapu ruangan ini agar terbebas dari debu cuy oke langsung saja aku menungkan ini cuy oke teman-teman jadi saya memutuskan untuk taruh di sini untuk sementara dan ini saya bakalan buang dan saya tidak akan bakalan masuk video dan di paling bawah ini saya itu khususkan untuk tempat apa namanya topi, kupluk dan peralatan-peralatan untuk shooting ya teman-teman properti-propertinya dan di yang laci kedua ini ini adalah laci untuk celana dan baju-baju kosgo disini tempatnya ya eh dan disini adalah peralatan apa baju untuk kegiatan sekolah school dan lain-lain teman-teman dan di laci yang terakhir yang adalah kelihatan gak oh gak kelihatan kayaknya ya ini adalah eh ini peralatan-peralatan untuk sholat doi seperti ini ini kopiah jadah dan lain-lain jadi selesai untuk kita membersihkan ruangan ini ya oke teman-teman jadi mungkin sekini saja untuk saya bersih-bersih ruangan di kamar aku ini dan mungkin segini saja semoga video ini menginspirasi kalian bagi bahan kalian-kalian yang pemalas untuk membersihkan ruangan seperti ruangan kelas eh ruangan apa ruangan kamar ini dan saya termasuk orang yang malas untuk membersihkan kamar ini jadi untuk selama pandemi ini untuk jaga kesehatan dan kebersihan kalian oke aku will dan share see you next time bye-bye saya hampir lupa ya disini itu banyak peralatan-peralatan yang saya sudah jelasin di room tour sebelum jika kalian mau nonton linknya ada di deskripsi di bawah ya semuanya yang rapi lah ya dari sebelumnya yuk sub indo by broth3rmax